Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS Topik BAP 40 Sasyibwa yang berjudul Bulkwe gamel nekot tamion gegon songwiro ngiyo Bulkwe gam itu perasaan tidak menyenangkan atau perasaan tidak nyaman Lalu disini sebagai partikel penanda objek Nekot tamion dari kata nekida yang artinya merasakan Sangsyib disini adalah kalimat lampau yang artinya telah Tamion ini rumus atau tata bahasa yang artinya apabila atau jika Gegon, ge itu artinya itu Gon ini singkatan dari gosen ya Hal Songwiro ngiyo Songwiro ng itu adalah pelecehan seksual Yeo adalah Jadi bulkwe gamel nekot tamion Gegon songwiro ngiyo Bisa kita artikan dari rumus tamion ya Jika telah merasakan perasaan tidak nyaman Gegon Hal itu Songwiro ngiyo Adalah pelecehan seksual Haksep mobyo Atau target pembelajaran Atau target latihan Pada web kali ini Yaitu tentang songwiro ngiyo Yebang Jun hagi Songwiro ng itu pelecehan seksual Yebang itu pencegahan Jun hagi itu saran Jadi menyarankan pencegahan pelajaran seksual Kemudian ada Song cuhenge Tehan gangi Degi Song cuhenge itu Kejahatan seksual Tindak kekerasan seksual Tehan itu tentang Gangi Degi Gangi itu kelas Degi itu mengikuti atau mendengarkan Jadi mendengarkan atau mengikuti kelas tentang Tindak kekerasan seksual Mun bob Tata bahasa Yaitu disini tentang Nyaguhada Nah ini kalimat tidak langsung Yang artinya Menanyakan Kemudian Adakan Gencuk wapobe Ini kalimat tidak langsung E-nya ini artinya Cuk yang Cuk yak Itu adalah singkatan Jadi singkatannya Kalimat tidak langsung Kemudian untuk Owi Kosa kata Disini kita akan Mempelajari tentang Song wirong Yaitu tentang pelecehan seksual Dan Song wirong Tejo bang bob Song wirong pelecehan seksual Tejo itu Menghadapi Bang bob itu Cara Jadi cara Menghadapi pelecehan Seksual Untuk jombu Informasi Atau Munwa budayanya Yaitu tentang Song wirongi Ginyom Gua Cepol Song wirong Pelecehan seksual Ginyom Itu konsep Gua Dan Cobol Itu hukuman Jadi hukuman Dan konsepnya Pelecehan seksual Baik kita langsung Masuk ke Tehwa Il Percakapan 1 Disini ada Percakapan Antara Minu Dan Kan Listening Silahkan nanti Didengarkan sendiri Di track 124 Audio Saya Bagikan Di kolom Deskripsi Minu Mengatakan Kan Aka Jensi Pyojongi Mani Anjotora Ka Ini nama orang ya Aka Itu artinya tadi Jensi Saudara Jien Pyojongi Pyojong Itu ekspresi I nya ini sebagai partikel Penanda Subject Mani Jadi kata Manta Itu banyak Tapi Disini Jika Diikuti Dengan Kata Sifat Cota Itu sebagai Penguat Artinya Sangat Anjotora Anjota An itu Tidak Cota Ini Bagus Dora Ini adalah Akhiran Atau Rumus Tata Bahasa Yang Memiliki Arti Mengetahui Fakta Di Masa Lampau Jadi Bisa Kita Artikan Ternyata Dora Guyo Atau Dora Jadi Kita Artikan Dulu Dari Penanda Subject Nya Kan Aka Jensi Pyojongi Ekspresinya Saudara Jien Tadi Mani Anjotora Ternyata Tidak Sangat Baik Atau Sangat Tidak Baik Kemudian Kan Menjawab Groke Maria Groke Seperti itu Maria Perkataan Ya Benar Perkataan Atau Iya Ya Kemudian Cinhadaku Karma Jadi Bisa Kita Artikan Dari Sini Penanda Koma Telah Mengobrol Karena Berpikir Katanya Akrab Ya Kemudian Langsung 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 Dari Belakang Saya Juga Terkejut Karena Mas Jien Itu Marah Kemudian Minu Menjawab Geronde Geronde Nong 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 Iratu Sang De Bang Bun Kue Gam Minna Su Cisiman Neng Kot Mion Song Wirong Itwil Su Ittaku Droso Geronde Tetapi Atau Ngomong Ngomong Nong Dam Iratu Nong Dam Nong Dam Itu Candaan Iratu Iratu Ini Meskipun Jadi Meskipun Candaan Sang De Bang Sang De Bang Itu Lawan Bicara Bul Kue Gam Itu Perasaan Tidak Nyaman Ina Atau Na Itu Artinya Atau Su Cisimel Su Cisim Itu Rasa Malu Nekot Dam Nekot Dam Dari kata Negida Yang artinya Merasakan Dam Itu Jika Bisa Kita Berhenti Artikan Dulu Nong Dam Dam Meskipun Candaan Kemudian Jika Lawan Jika Lawan Bicaranya Itu Merasakan Perasaan Tidak Senang Perasaan Tidak Nyaman Atau Rasa Malu Song Wirongi Duel Su It Taku Der So Song Wirongi Pelajahan Seksual Duel Su It Taku Dari kata Duda Itu Menjadi Mendapat Ibu Tata Bahasa Rilsu Ita Artinya Bisa Taku Katanya Dresu Itu Dari kata Deda Mendengar Saya Dengar Itu Katanya Bisa Menjadi Pelecehan Seksual Jadi Saya ulangi Tetapi Meskipun Candaan Jika Lawan Bicaranya Itu Merasakan Perasaan Tidak Nyaman Atau Rasa Malu Kemudian Langsung Dari belakang Saya Dengar Katanya Bisa Bisa Menjadi Pelecehan Seksual Kemudian Kan Menjawab Jongmal Geron Eidunen Anionende Jongmal Jongmal itu Sungguh Atau Sungguhkah Atau Benarkah Geron Dari kata Gerota Itu Seperti Itu Nien Itu artinya Yang Eidu Itu Maksud Nen Itu Yang Anionende Dari kata Anida Bukan Jadi Maksudnya Terus Itu Aku Itu Tidak Bermaksud Seperti Itu Kemudian Mino Mengatakan Nenen Kanal Jalan Anika Gwincan Jimen Daren Saram Daren Ohe Hel Su Iso Song Cok Nang Damen Aju Yemin Han Munjid Cana Nenen Nah Saya Nen Ini Sebagai Partikel Penanda Topik Saya Kanel Jalan Anika Kan Ini Nama Orang L Ini Sebagai Partikel Penanda Objek Cal Itu Dengan Baik Anika Ini Dari Kata Alda Yang Artinya Tahu Rianya Ini Hilang Karena Ketemu Huruf Nien Nah Nika Ini Artinya Rumus Ata Tepasa Yang Artinya Karena Jadi Kita Bisa Berhenti Artikan Dulu Saya Karena Tahu Dengan Baik Mas Kan Gwincan Jimen Gwincan Ta Itu Artinya Tidak Masalah Atau Tidak Apa-apa Tetapi Jiman Tetapi Daren Daren Saram Daren 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 Dari kata Dareda Yang Artinya Lain Nien Itu Yang Lain Saram Daren Saram Itu Orang Del Itu Para Atau Orang Orang Jadi Orang Orang Lain Ohe Hal Suiso Ohe Hadah Itu Salah Paham Dapat Imbuan Tata Bahasa Rial Suiso Rial Suita Itu Tata Bahasa Yang Artinya bisa, jadi orang-orang lain itu bisa salah paham ya, jadi saya ulangi saya, karena tahu dengan baik mas kan maksudnya saya mengenal baik mas kan itu gak masalah, tetapi orang-orang lain atau yang lainnya, itu bisa salah paham songjok nongdamen, songjok ini seksual, nongdam ini candaan candaan seksual itu kan sebagai partikel penanda topik candaan seksual itu ajuh, sangat yiminhan yiminhada itu sensitif nin artinya yang munjit cana, munji itu artinya masalah cana itu artinya titik-titikan jadi, candaan seksual itu kan masalah yang sangat sensitif atau masalah yang sangat serius itu maksudnya kemudian kan ya, mengatakan aperonen jongmal josim hyageta apero dari kata ap itu artinya depan ero itu ke nan ini partikel penanda topik ke depannya jongmal itu sungguh atau benar-benar josim hyageta dari kata josim ada yang artinya hati-hati mendapat imbuhan tata bahasa a o he ya ini artinya rumus tata bahasa yang artinya harus kita itu pastinya kedepannya pastinya harus sungguh berhati-hati kemudian disini ada kosa kata longdam itu artinya candaan yaitu itu maksud atau niat yimin yimin hede itu artinya sensitif baik demikianlah untuk pembahasan tehwail pada bab 40 mudah-mudahan penjelasan kami bisa dipahami owi'il kosa kata satu pada bab 40 ini yaitu tentang song wirong song wirong itu artinya pelecehan seksual yang pertama disini ada bul kuegam itu perasaan tidak nyenang atau perasaan tidak senang suci sim itu rasa malu go bugam itu rasa penolakan song jog nongdam song jog itu seksual nongdam itu candaan jadi candaan seksual kemudian ada sinje jog jog itu sentuhan tubuh ada engdam pesol itu cerita cabul ada emlan ngul itu benda porno kemudian ada dong yong sang itu video baik itu untuk owi'il pada bab 40 ini silahkan gambarnya dipahami dan kosa katanya dihafalkan baik kita lanjutkan ke mun bok il tata bahasa satu pada bab 40 ini yaitu tentang nyago hada jadi nyago hada ini adalah rumus atau tata bahasa dalam bentuk kalimat tidak langsung yang digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain dalam bentuk pertanyaan jadi ketika kita menyampaikan pembicaraan orang lain yang bentuknya itu kalimat pertanyaan digunakan bentuk nyago hada jadi bisa diartikan nyago hada ini artinya menanyakan titik-titik-titik bentuk nyago hada ini bisa melekat di tongsa kata kerja nyong-nyongsa kata sifat nyongsa kata benda untuk kata kerja sendiri itu kata kerja diimbuhi atau ditempeli nyago hada misalnya disini contohnya oda oda artinya datang da kita buang kemudian diimbuhi nyago hada jadi onya nyago hada itu artinya menanyakan datang kemudian ada mukta da kita buang kemudian diimbuhi atau ditempeli nyago hada jadi mong nyago hada yang artinya menanyakan makan seperti itu jadi kalau untuk kata kerja sendiri ini tinggal dibuang da tidak usah kita melihat bentuk akhiran vokal atau konsonan langsung kita imbuhi nyago hada nah kemudian untuk kata sifat yoyongsa disini jika kata sifat tersebut berakhiran konsonan atau memiliki bacim ya diberi imbuhi nyago hada kemudian untuk vokal cukup diimbuhi nyago hada contoh misalnya disini cota cota ini bagus baik suka ya jadi cota ini adalah kata sifat yang berakhiran konsonan ya makanya ia diberi imbuhan atau ditempeli e nyago hada jadi col nyago hada itu artinya menanyakan bagus kemudian ada babeda babeda disini kata sifat ya yang artinya sibuk sudah dibuang disini babeda berakhiran vokal bab kata berakhiran vokal kita beri imbuhan nyago hada jadi bab nyago hada artinya menanyakan sibuk kemudian untuk kata benda myongsa itu jika kata benda berakhiran konsonan diberi imbuhan e nyago hada i nyago hada jika kata benda berakhiran vokal sama ya ini diberi imbuhan nyago hada jadi cukup diberi imbuhan nyago hada jika kata bendanya itu berakhiran vokal contoh disini hakseng hakseng itu murid atau siswa hakseng adalah kata benda yang memiliki akhiran konsonan jadi karena memiliki akhiran konsonan menggunakan bentuk i nyago hada jadi yang artinya menanyakan murid kemudian ada jinggu jinggu itu teman jinggu ini adalah kata benda yang berakhiran vokal jadi cukup diberi imbuhan atau ditempeli nyago hada jadi jinggu nyago hada menanyakan teman baik disini ada beberapa contoh ada empat percakapan dari bentuk tata bahasanya guhada yang pertama sangdam sento eso morago heo sangdam itu konsultasi sento itu pusat eso itu di morago heo mo itu kata tanya yang artinya apa ragu heo ragu hada ini tata bahasa yang artinya berkata atau mengatakan jadi bisa kita artikan dari belakang mengatakan apa di pusat konsultasi maksudnya dia itu mengatakan apa di pusat konsultasi kemudian dijawab ini keiri isoselte gibuni otenyago murosoyo ini iya ke itu iri itu perkara masalah isoselte dari kata ita yang artinya ada ote ote disini adalah tata bahasa yang artinya ketika gibuni gibun itu perasaan otenyago murosoyo dari kata tanya oteo yang artinya bagaimana disini dapat imbuhan sangsiat artinya bentuk lampau nah disini diimbui bentuk tata bahasa nyago hada jadi selain nyago hada juga bisa juga ada bentuk lain dari nyago hada itu sendiri yaitu nyago muro atau nyago muta ya jadi ini sama ya artinya menanyakan jadi iya keiri isoselte ketika ada masalah itu atau ketika ada perkara itu menanyakan bagaimana perasaannya kemudian contoh yang kedua wisiken jemi isosoyo wisik wisik ini acara makan-makan acara makan-makan dengan rekan kerja di luar ya n disini sebagai partikel penanda topik jemi isosoyo dari kata jemi ita yang artinya menyenangkan nah disini ada kata tanya bisa kita artikan apakah jadi makan-makan di luar apakah menyenangkan kemudian disiap nih iya geronde tetapi tuan si odi ganyaku munen saram dari mana soyo tuan si saudara tuan odi mana ganyaku munen jadi kata gada ya yang artinya pergi sangsir ini artinya telah nyaku muta nah ini adalah tata bahasa yang artinya menanyakan ya jadi selain nyaku hada juga bisa nyaku muro atau nyaku muda ya dan disini artinya yang saram teri saram orang saram teri orang orang manaso dari kata mantha yang artinya banyak sangsir disini bentuk lampau jadi iya tetapi langsung dari belakang banyak orang-orang yang menanyakan pergi kemana mas tuan atau tetapi banyak orang-orang yang menanyakan mas tuan pergi ke mana disini nyaku disini bentuk dibuat dalam bentuk kalimat lampau jadi gada pergi kemudian dibuat kalimat lampau ganyaku muta yang artinya telah menanyakan kemudian contoh yang ketiga agak agak si hagu musen ye ki he so yo akak tadi baru si hagu baru si saudara baru hagu dengan musen apa ye ki he so yo berbicara atau membicarakan jadi sangsir artinya telah jadi tadi ya telah membicarakan apa dengan mas baru atau langsung diartikan dari belakang juga bisa ya jadi membicarakan apa dengan mas baru tadi kemudian dijawab nah disini dari kata gada yang artinya pergi nah jadi bentuk ganyakonya disini dipempeli atau dibuat dalam bentuk kalimat akan datang jadi bentuk akan kalau yang tadi ini bentuknya bentuk lampau ini bentuk masa depan ditambah real goda kemudian nyakonya disini menanyakan nah selain nyako ada nyago muro atau nyago muda ini juga bisa dalam bentuk nyago muro buda atau nyago muro buah solo disini bentuk lampau ya jadi telah menanyakan akan pergi naik gunung besok saya ulangi ya jadi belakang disini diartikannya telah membicarakan apa dengan mas baru tadi ya jadi mas baru itu telah menanyakan akan pergi naik gunung besok besoknya disini kan bentuk akan datang ya jadi menanyakannya juga menggunakan bentuk akan datang atau bentuk masa depan kemudian contoh yang nomor 4 oje wisik te gibuni napad jio oje kemarin wisik wisik ini acara makan-makan di luar te disini artinya ketika gibun perasaan napad jio dari kata napad yang artinya buruk atau tidak baik jio disini artinya titik titikkan ya jadi langsung kita artikan dari belakang juga bisa burukkan perasaan ketika makan-makan di luar kemarin jadi maksudnya perasaannya tidak baik kan ketika makan-makan di luar kemarin kemudian dicawab berbicara berbicara membicarakan ini sangsit untuk kalimat lampu yang artinya sudah nende artinya koma jadi kita berhenti artikan dulu ya iya telah membicarakan kepada teman hal itu atau perkara itu songwirong ini pelajaran seksual aninyakuh adun jadi kata anida yang artinya bukan nyakuh adun ini menanyakan titik titik jadi menanyakan bukan pelecehan seksual kurang lebih seperti itu selanjutnya kita masuk ke yonsub ilatihan satu sini kalimat perintahnya gerimel buku al-nacen maral yon yol hasiyo gerim itu gambar buku buddha itu melihat gu dan atau dengan al-majen al-mat itu tepat sesuai atau benar n disini artinya yang maral itu perkataan n disini sebagai penanda objek yong yol hasiyo dari kata yong yol hada yang artinya menghubungkan seo artinya lah jadi hubungkanlah perkataan ya yang tepat atau yang sesuai dengan melihat gambar nah disini ada gambar disebelah sisi kiri kemudian ada perkataan atau kosaka tadi sebelah kanan jadi kita tinggal menghubungkan menarik garis dari sisi sebelah kiri ke kanan ya mana nah ini misalnya kise gasem ya ini mengatakan kise gasem ini dia apa ya apakah apakah singje jokjok sentuhan tubuh atau engdam besol cerita cabul atau emlan mul benda burno nah dan sebagainya ini ada tiga ya jadi ini mudah ya tinggal kita menghubungkan saja kemudian selanjutnya berita yang kedua ini ya bentuk kalimat tidak langsung yang artinya menanyakan sayang menggunakan so disini artinya dengan buki artinya contoh carom itu seperti munjang itu kalimat wansung hasil wansung ada melengkap seo artinya lah jadi lengkapilah kalimat seperti contoh dengan menggunakan bentuk nyaku hada nah disini contohnya yang pertama ya ada contoh ini ada kalimat disini kubugami drosoyo kubugam itu rasa penolakan ya drosoyo muncul jadi atau mendengar ya ini ada kata tanya ada ya tanda tanya disini apakah apakah muncul rasa penolakan ini maksudnya lagi kita menelpon di sangdam sento ya pusat konsultasi nah dari kata ini itu kita buat bentuk nyaku ada ini contoh kalimatnya sangdam sento di pusat konsultasi kopugami kubugami dron nyaku muro buah soyo kopugami dron nyaku ya ini dari kata kopugami drosoyo muncul atau mendengar penolakan nyaku murosoyo atau nyaku muro buah soyo ini artinya menanyakan apakah jadi menanyakan apakah muncul rasa penolakan di pusat konsultasi seperti itu jadi ini kata yang dilingkar ini nanti dibuat atau ditambahin dengan tata bahasa atau bentuknya nyaku muro buah soyo ya silahkan dikerjakan nomor 1 2 3 dan 4 selamat 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 menikmati